Hari ini, hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus Mohon izin, mohon izin Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik Mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain Ternyata sejarah panggilan Gus ini seperti apa? Ini yang provokatif dulu itu ya Semoga diampuni oleh Allah Begini, satu itu saya tidak ambil sosan Tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam tentang sekian pihak Saya cerita ini, biar saya tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah Memang benar-benar pemateri yang baik Ya kalau kata Nabi Sob kan Orang harus zikr manaki binafsi Orang boleh cerita kelebihannya Asal itu faktual Begini, suatu saat Ini cerita di kitab isya Suatu saat Nabi Musa itu sholat istis kok Itu doa apa saja itu sudah dipakai Nggak mandi Nabi Musa Nggak mandi, tetap nggak mandi Kata Allah Innafihim namaman Di komunitas Anda ingat sholat itu ada yang tukang adu-adu Namam, provokator Apakah kamu doa kayak apa tetap nggak Akan saya hijab baik Nabi Musa Ya gampang kesti, tunjukkan orang itu siapa Nanti saya usir dari majlis Jawabannya Allah itu lucu Saya ini orang yang mengharamkan namam Mengharamkan namimah Kalau saya menunjuk orang itu Berarti saya juga namam Intinya itu Allah terus mengabihkan Sekian peristiwa namam Jadi kalau pertanyaan provokatif Terus kayak-kayak gitu Itu masih diabihkan Karena nanti repot itu Repot Memang saya termasuk Ghost yang asli itu jelas sekali Nah ini Pak Matulaki tahu betul keluarga saya Karena beliau orang Jepang Rangasinya gitu Ya